Halo sahabat petualang, saat ini saya dan Bang Kemar memasuki hutan tropis Bukit Barisan Sumatera. Di musim penghujan, hutan ini terbilang sangat ekstrim karena sangat jarang manusia yang berani memasuki bagian terdalam hutan ini. Bukan hanya manusia, binatang seperti babi hutan, kijang, maupun rusak memilih untuk bermain di pinggiran hutan. Karena hutan ini ketika musim hujan sangat lembab dan sangat sulit bagi hewan untuk mencari makan. Ini beberapa jalan, tutup bagaimana ya? Di trip kali ini, saya dan Bang Kemar mencoba casting burung cuca hijau. Konon, katanya burung-burung cuca hijau di hutan ini punya bodi super-super besar dan mental tarung luar biasa bagus. Ada doa yang spesial nggak nih bagaimana untuk di musim hujan? Apa doanya nih? Biar hujan nggak turun ketika dalam hutan? Nggak ada doanya lagi tuh. Bismillah aja. Bismillah. Mudah-mudahan jangan turun hujannya. Kalau hujan nggak masalah. Turun hujannya malam, pagi-pagi, panas. Jadi keinginannya kalau kita lagi ikat burung dari pagi sampai sore itu jangan hujan ya, bagaimana ya? Kalau malam hujan nggak apa-apa. Mantap. Pas ya. Pas. Tinggi nih Bang Bos. Ini langsung rencana dinaikkan yang big. Ini bagaimana ya? Ini adalah salah satu cara untuk menaikkan tari tambang ke atas pohon ya. Kita naikkan dulu tali pancing atau senar pancingnya baru nanti diganti dengan tali tambang. Ini tali tambangnya sekitar ukuran 2,5 atau bisa juga digunakan 3 ya, 3 mili. Kalau seandainya di atas 3 boleh-boleh aja tapi agak sedikit besar dan nanti berat, agak sedikit berat. Ininya, nariknya emang gimana ya? Ya, tali pancing kurus. Tali pancingnya ini ukuran berapa nih? Saya lupa juga ini kalau tali pancing ini kemarin bagaimana? Nomor 30. Nomor 30 kemarin ya? Tuh, sebesar dinilah kira-kira. Nggak begitu kecil dan nggak begitu besar. Kalau terlalu besar dia agak sedikit sulit juga karena berat nanti, batunya nggak bisa ngangkat. Wah, kacau. Gerimis ini bagaimana? Hari musim penghujan. Iya, musim penghujan. Mudah-mudahan jangan terlalu hujan teras lah. Itu mantap tu, Man. Ini banyak. Kalau ini banyak, mantap tu. Selamat menikmati. Gigit. Kalau nggak bisa. Kalau nggak bisa. Itu jalan terakhir. Di sana? Ini. Untuk bisa. Kalau nggak bisa. Itu jalan terakhir. Tumpen, bagaimana pakai sendal? Ini sandal jelek. Sendal orang itu di pondok. Sendal ketemu di jalan. Tumpen, dia kalau pakai sendal itu sering kepleset kalau jalan dalam hutan. Jadi makanya dia lebih nyaman nggak pakai sendal. Tapi untuk di trip kali ini, saya paksa pakai sendal. Karena takutnya nanti, teman-teman bisa lihat sendiri tuh. Namanya juga musim penghujan. Itu banyak banget. Bahayanya. Kalau licin nanti malah jatuh. Ya kan? Bagaimana? Banyak apa? Reptil-reptil yang bahaya banget lah kalau nggak pakai alas kaki. Kalau musim penghujan kayak gini. Kalau licin di rumah enak jatuh. Kalau licin di rumah kayaknya enak jatuhnya. Kata bagaimana? Cepat lapasan lagi. Ini mau hujan niak. Eh, bentar. Ini apa nih? Oh. Apa nih dikasih ini? Tutup apa ini? Oh, tutup botol. Oh, tutup botol apa ini? Teh. Apa namanya? Teh pucuk. Teman-teman. Main, main, main. Hati-hati Bang Kemar. Ini jangan sampai kena api. Kalau sebetulnya kenapa api? Terbakar semua. Terbakar semuanya. Getap pulutnya teman-teman bisa lihat sendiri tuh. Tangan saya. Bersih. Tuh ya. Tangan saya kering. Bersih. Mantap getap pulut. Ini memang bagaimana ya? Bukan masalah dia karena basah ya. Ini kering ya teman-teman. Bisa lihat sendiri tuh. Kering ya. Ini bukan lem tikus. Ya, bukan lem tikus nih. Ya kan? Bendoh nih. Bendoh. Kalau bendoh nih, teman-teman. Kalau seandainya daya rekapnya itu sudah berkurang. Kadar getahnya itu kita bisa olah lagi. Kita bisa masak lagi. Dan dia bisa bagus lagi teman-teman. Ini pemakaian udah hampir satu tahun nih. Makaiman nih. Masih bagus. Bahkan Makaiman pernah pakai getap pulut ini paling lama berapa tahun Makaiman? Dua tahun. Tuh. Dua tahun paling lama kata Makaiman. Ini mau dinaikkan burung cuci hijau big dulu. Ini belalangnya ini yang lupa dikasih. Belalang hijau. Ngeripikat kita nih, Bang Yaman. Tahu dia kalau udah nyampe hutan ya. Ini lagi mau banget nih kayaknya nih pikat bagaimana nih. Si Pak Ogah nih. Ditrip kali ini gerando nggak dibawa. Karena kebetulan kita pergi mikatnya cuma berdua teman-teman. Jadi untuk burung pikat kita hanya bawa tiga. Burung cuca rantainya ada dua. Sama burung cuca hijau big satu. Cuca rantai kita sengaja bawa dua. Karena bahaya kalau seandainya stress satu kita ada cover lagi. Karena cuca rantai ini rawan stress teman-teman. Kasih puding belalang hijau. Tuh, kata Bang Gaman. Nengkol dikitnya Bang Gaman ya. Kotor. Kotor banget tuh. Karena tadi pas di jalan, kena kotor-kotorannya. Terus dibersihkan lagi. Kata Bang Gaman. 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 selamat menikmati 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 Ini dia pokok kayunya ini Pokok kayu meranti 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 Cucap mini. Apa yang kau dah? Mini ya. Uish, ku kira tadi yang besar Bang Bos. Tapi badannya babo ni ni Bang Bos. Serius? Haa, badannya haa. Haa. Untuk kelas cucap mini Bang Bos. Sumpah, saya kira yang big ni tadi ni. Kayak ini termasuk yang medium ni. Bagaimana? Nabi diranggup mu tuh ni. Bukan, bukan lah. Bukan, ya. Diranggup mu tuh. Nabi. Iku ambil dicabut, man. Wih, kalau badan besar Bang Bos. Saya aja dari bawah. Saya kira yang big loh. Serius? Saya kira yang big loh. Coba didekatkan sama pikatnya Bang Keman. Nggak begitu jauh bedanya sama burung pikatnya Bang Keman. Oh, pikatnya Bang Keman aja ngelawan tuh. Haa, coba ni liat. Paruhnya. Habis bulunya. Tuh, kepalan tangan yang Bang Keman aja megang ho. Satu, dua. Ini termasuk yang medium nih Bang Keman. Yang medium nih. Iya. Cucap mini medium nih. Coba dekatkan aja lah sama ini. Yang big nih. Nggak begitu jauh bedanya. Oh, nampak tuh. Teman-teman bisa liat sendiri ya. Tuh. Yang mini sama yang big. Tuh. Medium nih. Ini yang medium nih. Tuh. Oh. Haa. Teman-teman bisa liat sendiri. Nggak begitu jauh bedanya kan. Tuh. Wih. Mantap. Saya kira yang big lubut tadi. Beneran. Saya kira yang big. Tapi kita tetap bersyukur ya Bang Keman ya. Alhamdulillah. Poin Bang Bas. Mantap. Ini dibersihkan dulu. Bang Keman. Di iniin. Dimasukkan ke dalam. Ini dulu. Bodong dulu. Di bodong dulu masuk saya. Baru nanti dibikin tamburannya. Cucat mini. Serasa megang burung cucat ijo big. Teman-teman tuh. Padahal dia cucat mini. Ini aja. Bondol. Tanpa ekor ya maksudnya. Tuh. Bondol. Posisi bondol. Masih kerasa bignya. Masih kerasa. Besarnya teman-teman. Apalagi kalau seandainya. Ekornya lengkap. Itu lebih. Nampak lagi. Besarnya. Hampir sama dengan. Burung picat tuh. Padahal nih. Burung picatnya itu. Burung picat cucat ijo big. Tuh teman-teman. Wuh. Mantap. Mantap. Ini dibersihkan lagi. Ini beberapa. Ekor lalat tuh. Ada tuh yang nempel tuh. Bukan lalat tuh. Tapi kayak. Apa namanya. Yang menghasil madu itu. Tapi bukan. Bukan lebah ya. Dinaik lagi. Sama Bang Ciman. Cuaca mulai mendung lagi. Saya dan Bang Ciman terus berjalan ke tengah hutan. Kami sudah tidak menemukan lagi jalan. Dengan terpaksa. Kami harus benar-benar mengingat jalan yang tadi kami lewati. Ada suara air terjun. Kita cari lokasi bermalam di sana. Kayaknya di bawah tuh air terjun. Kayaknya tuh Bang Ciman. Kayak kan? Tuh suara air sudah semakin dekat. Kita cek dulu. Tuh. Bisa nanti kita bikin campnya di sini aja. Kita coba cari untuk ini. ini space mendiriin tenda disini ini kain datar nih bagaimana? iya kan? ada akar cari space yang bisa mendiriin tenda kita taruh barang bawaan disini dulu agak taruh sedikit lebih tinggi bagaimana? takut nanti ada banyak pacet disini ini lembab banget soalnya air terjunnya disana kita coba nanti cek ya ini kayaknya cantik banget nih space kita datar ya bisa untuk bikin camp dan airnya jernih ada air terjunnya cantik banget nanti kita ini ya ambil gambarnya ya kita fokus diriin tenda dulu soalnya ini udah lumayan gelap mau hujan kita harus gerak cepat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati file beli ada akarnik setabip silahproduct selamat menikmati tanda siap basah karena tadi waktu mikat kita sempat kehujanan dan tendanya di dalam karung kami taruh dan basah teman-teman tapi enggak papa di dalamnya enggak basah karena di luarnya aja karena karungnya yang merembes Oke bagaimana longgar enggak patoknya apa kurang jadi posisi tenda dengan sumber air itu dekat banget dan Alhamdulillah nih Masya Allah cantik banget air terjunnya di sana enggak begitu jauh lebih kurang sekitar 50 meter dari posisi kita mendirikan tenda dan nanti coba kita expose gimana keindahan keindahan alam eh bukit ini bukit barisan ya Bagaimana ya ini perdana bagi kita berdua karena di trip kali ini hanya kita hanya saya dan Bagaiman ini perdana bagi kita mencapai titik terjauh eh di bukit barisan teman-teman jadi nih suatu hadiah suatu momen yang Alhamdulillah nih Masya Allah cantik banget air terjunnya saya enggak sabar ingin mengekspos air terjunnya di sana tuh tapi kita coba untuk selesaikan dulu barang-barang bawaan ya baik itu sangkar pikat ataupun barang-barang yang mungkin konsumsi kita seperti nasi ataupun lauk pauk ya atau apapun lah itu dalam tas itu harus kita harus kita amankan karena yang namanya dalam hutan kalau ditaruh sembarangan kita takut nanti pas kita tinggalkan itu diambil atau dicuri oleh hewan-hewan teman-teman baik itu monyet ya jadi harus di amankan dulu nah ini tiangnya kayu maksud saya dikasih tinggi sama bangkeman untuk mengamankan burung pikat tuh karena nih bahaya banget kalau ditaruh rendah karena ini mata penglihatan saya ini sedikit ekstrim teman-teman Kenapa saya bilang sedikit ekstrim pertama tidak ada sedikitpun kita menemui yang namanya bekas manusia disini tuh cuman ini 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 bekas potongan manusia teman-teman nih artinya pernah dimasuki oleh orang ke sini akan tetapi teman-teman bisa lihat sendiri udah berapa tahun ini kayu tuh udah lapuk dan udah berlumut ya tuh sekinilah lamanya artinya posisi kita berada itu jarang dijamah oleh manusia teman-teman jadi ini sedikit ekstrim memang untuk di kelas berdua kalau berpetualang dalam hutan ya untuk teman-teman jangan meniru kegiatan kami karena ini cukup ekstrim ya cukup menikmati aja hiburan dari kita ya bagaimana ya oke ini agak sedikit tinggi dibikin bagaimana enggak agak sedikit kesini bagaimana sini aja apanya itu ah tuh tiangnya nah jadi enggak terlalu mepet ditenda nanti ininya dibikin satu aja maksudnya ini enggak di pretelin maksudnya tiga sangkar ini bikin satu aja oke mantap jadi kalau di posisi seperti ini ini harus dikasih getah pulut nanti teman-teman nih ini dikasih getah pulut supaya reptil-reptil seperti ular ataupun nanti semut-semut yang berbisa yang bisa mengancam keselamatan burung pikat itu teratasi harus dikasih getah pulut yang agak sedikit lebar sejengkal mungkin lebih lebih kurang cukup ya sejengkal tapi ini untuk sementara udah aman lah ini untuk sementara jadi apa kegiatan kita lagi nih bagaimana barang-barang ya jadi barang-barang nih kata bangkeman harus dimasukkan dulu ke dalam tenda oke tuh barang-barangnya nah ini ada satu ekor burung yang kita dapatkan tadi yang waktu pertama kali mikat tuh Alhamdulillah kita pas pertama masuk sini kita langsung poin burung cucak mini medium teman-teman Alhamdulillah ya ada jalan turun enggak ya 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 selamat menikmati ini sungainya nih bang bos wuuu cantik banget bang bos masya Allah cantik banget sumpah tuh airnya jernih banget tuh tapi sayangnya ini banyak banget kayu-kayu yang terbawa arus ya kayaknya pas hujan besar kayu-kayu itu dari atas ya dari atas turun ke bawah tuh wuih cantik banget bang bos gimana airnya bagaimana mantap mantap tuh wuih sekarang saya coba untuk turun teman 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 wuih gila gila mantap ya mantap bang bos jadi airnya ini dingin banget ya teman teman karena airnya ini langsung dari sumber mata air dari air batu maksud saya jadi dinginnya itu berbeda tuh kaki saya aja pakai sepatu itu terasa dingin banget terasa dingin banget bagaimana wuih ini trip atau trek terjauh kami mencapai titik terjauh maksudnya kami pernah memasuki hutan bukit barisan tetapi ini titik terjauhnya dan alhamdulillah nih masya Allah kami menemukan air terjun lebih kurang 50 meter ini ketinggiannya lebih kurang sekitar 5 lah kayaknya 5-6 meter 6 meter 6 atau 7 meter kayaknya tingginya teman teman jadi karena air terjun itu melebar ya melebar tuh jadi dia agak cantik aja gitu dibandingkan air terjun itu kayak single atau satu itu melebar tuh cantik banget selamat menikmati Bagaimana ngutuk-ngutuk Kata yang kalau masih penghujan Ngendupin api pinggir sungai itu Sulit banget Bagaimana lagi harus usaha Karena Kalau kita di dalam hutan ini Namanya api unggun Minimal asap-asap kayak gini Itu penting banget teman-teman Jadi kita dari rumah Bawa rendang ayam teman-teman Jadi Harus kita panasin dulu Takut basih Tidak basih kan Hampir Hampir basih Kata Bang Kok sempat basih ya Kita harus bikin lauk baru Ada sih kita bawa sarden Tapi kayaknya itu nanti Untuk malam kedua Lah Ini Buat deh Cuci deh Tidak perlu pakai cuci Berasnya bersih Agas Tidak Kotor mana Berasnya bersih Berasnya bersih Ya Allah Ya Rahman Keman Berasnya bersih Seramlah Nah itu baru Kan gak lucu Nanti berasnya Jadi nasi Nasinya Langsung ada rendangnya Di dalam Itu pun tutup Itu Mana tutupnya Tenda ini tutupnya Katanya Sebenarnya ada api Bang Bos Ada api Tapi Api ini Terlalu besar Jadi Untuk masak nasi Pakai Yang ini Tempat yang ini Cepat hangus Jadi Pakai kompor gas Saja Jadi bisa diatur Apinya sebesar apa Ini lauknya Bang Bos Ini lauknya Bang Bos Ini udah mau turun hujan ya Udah Gelap banget Tuh Nuh Angin kencang banget Tuh Tau 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 Oke Bosku Jadi ini kita Makan malam dulu ya Tuh Tau Bang Kemang Udah Duluan dia Makannya Nah Jadi Untuk kelanjutan video kita Nanti akan Dibikin Per Part Part Artinya Karena durasinya panjang Nanti Bisa Di Part 2 Part 3 Pokoknya Berkelanjutan lah Ya Bang Kemang Ya Nah Kalau enggak Nanti durasinya panjang banget Nah Nanti untuk kegiatan malam Mikat selanjutnya Nah Tonton di Part Seterusnya Saya enggak tahu nih Nanti video ini Berada di part berapa Entah di part 1 Atau part 2 Intinya Kalau Kalau video ini ada di part 1 Nanti kelanjutannya Ada di part 2 Kalau video ini Di part 2 Berarti Kelanjutannya ada di part 3 Teman-teman Teman-teman Tengah 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 Tengah